Siapa sih yang gak ngerti soal PDKT? Saya kira kita semua paham betul tentang kata PDKT Saya pertegas PDKT itu dari kata pendekatan Paham dong arti pendekatan? Pendekatan ya pendekatan saja Tapi banyak pria salah mengartikan PDKT Faktanya ketika lagi PDKT saja sudah mulai ngatur-ngatur Ada rasa cemburu dan lain sebagainya Apa sih yang menyebabkan seorang pria ketika PDKT dengan wanita selalu saja gagal? Yang pertama, tidak paham konsep PDKT PDKT adalah konsep pendekatan tidak lebih dari itu Kamu ngerasa ketika PDKT kemudian kalian berakhir benar-benar dekat Kamu hei para pria mulai meningkatkan tingkat kontrolmu kepada wanita yang kamu incar Kamu mulai ngatur, mulai melarang keluar dengan temannya dan tindakan konyol lain Stop bro! Ketika kamu sudah dekat dengan cewek yang kamu incar Tugas kamu bukan semakin posesif Tapi tugas kamu adalah menunjukkan kedewasaanmu Menunjukkan kalau kamu beda dengan laki-laki lain Kamu bisa membawa suasana Kamu gak garing Dan selalu ada cara buat cewek incaranmu tertawa Tidak lebih dari itu Yang kedua, menunjukkan rasa sayang Pria yang tidak pernah ngehit dengan cewek Atau pria yang jarang punya teman cewek Ketika lagi dekat dengan cewek Biasanya ngerasa bahwa cewek itu ada rasa suka Ini penyebabnya Jangan GR dulu bro Biasa saja Perilaku cewek selalu seperti itu Kamu harus jeli apakah itu rasa cinta Atau ketakutan kamu Kalau gak nunjukin rasa sayang ke cewek itu Nantinya akan lepas Stop nunjukin rasa sayang Dengan memberi perhatian lebih ke satu cewek Masih banyak cewek di luar sana Yang bisa kamu PDKT Semakin banyak stok PDKT dengan cewek Saya jamin kamu akan semakin mengerti Perasaan cewek Sekian dari saya Terima kasih